Ya pemirsa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65 tahun 2022 yang bertepatan pada Kamis 6 Januari 2022, pemerintah Kota Jambi berharap pemerintah Provinsi Jambi dapat memperhatikan infrastruktur yang ada di Kota Jambi yang masih belum baik. Hal ini dikarenakan Kota Jambi sebagai ibu kota dan juga etala sebagai Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi melakukan upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65 tahun 2022 yang bertepatan pada hari Kamis 6 Januari 2021. Upacara yang digelar di pelantaran lapangan Balai Kota Jambi ini diikuti oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang juga bertindak langsung sebagai irup upacara. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan ada banyak poin-poin yang disampaikan dalam amanat Gubernur Jambi yang ia bacakan pada kesempatan tersebut, guna meningkatkan kerjasama dan sinergi dalam membangun Provinsi Jambi melalui kabupaten kota. Maulana juga mengatakan dalam momen hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65 ini, pemerintah Kota Jambi berharap agar pemerintah provinsi dapat memperhatikan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jambi di wilayah Kota Jambi yang masih belum baik. Hal ini dikarenakan Kota Jambi merupakan ibu kota provinsi dan etalase bagi Provinsi Jambi. Saya selaku inspektur upacara membacakan amanat Gubernur Jambi. Banyak poin-poin yang berkaitan dengan upaya kita meningkatkan kerjasama dan sinergi untuk membangun Provinsi Jambi melalui kabupaten kota tentunya dan Kota Jambi. Dan tadi dalam amanat juga saya sampaikan harapan dari pemerintah Kota Jambi dan seluruh masyarakat Jambi. Untuk pemerintah Provinsi Jambi di momentum ulang tahun ini, kami sampaikan bahwa Kota Jambi adalah etalase, wajah dari Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kita mempunyai harapan pada pemerintah Provinsi Jambi untuk memperhatikan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Misalnya jalan provinsi begitu banyak di kota ini dan kondisinya sekarang belum baik. Oleh karena itu, ini harus menjadi perhatian. Karena apa? Karena Kota Jambi wajah Provinsi Jambi. Kalau orang lihat Kota Jambinya bagus, infrastrukturnya baik, maka orang berastruksi Provinsi Jambi ini sudah sangat baik. Tapi sebaliknya, membangun di mana-mana, tapi kalau Kota Jambinya sebagai ibu kota Provinsi kurang baik, orang berastruksi belum baik.